Pedang Awan Merah Jilid 12 Siaomoy, apakah Enci Lengsi berada di kamar mutanya Han Lin dari luar kamar? Chin Mei keluar dan tanpa berkata apa-apa ia menyerahkan surat itu kepada Han Lin pemuda ini membacanya dengan alis berkerut, di dalam hatinya merasa gembira sekali akan tetapi tentu saja hal ini tidak diperlihatkan kepada Chin Mei walaupun dia tidak dapat menyembunyikan perasaan gembira itu dari suaranya yang terdengar mantap. Bagaimana pendapatmu dengan ini, Siaomoy maksudmu Sudika Hengkau pergi bersamaku ke Kota Raja untuk menyerahkan Angin Pokiam kepada Kaisar dan mohon pengampunan bagi Ayah Enci Lengsi apa boleh buat, suci menghendaki demikian dan aku harus menghormati permintaannya itu. Kapan kita berangkat besok pagi-pagi sekali, baiklah, tuaku. Sekarang, selamat tidur, selamat tidur, Siaomoy, malam itu Han Lin tidur dengan nyenyaknya, mulutnya tersenyum, agaknya mimpi yang indah-indah menjadi bunga tidur malam itu. Berbeda dengan Chin Mei yang tidur gelisah di atas pembaringannya. Terjadi pertentangan dalam batinnya. Ia harus mengakui diri sendiri bahwa ia juga mencinta pemuda itu, akan tetapi ia pun merasa iba kepada Mulani, juga kepada Bilan. Ia akan mengalah kepada wanita manapun juga dalam hal cinta. Baginya, cinta tidak harus menjadi suami istri. Ia dapat mencinta Han Lin, walaupun tidak menjadi istrinya atau kekasihnya. Tuaku, kita singgah dulu di Nanyang. Aku ingin menengok guruku, kata Chin Mei kepada Han Lin. Kini mereka menunggang dua ekor kuda karena Han Lin membeli seekor kuda lagi untuk gadis itu dan mereka telah melakukan perjalanan jauh. Hari itu mereka tiba di luar kota Nanyang dan Chin Mei mengusulkan untuk singgah di situ. Tentu saja, Siaomoy, kita tidak tergesa-gesa. Ah, jadi gurumu, Tiantai Yok Sian, tinggal di kota ini, jawab Han Lin senang. Dia merasa betapa bahagia hidupnya melakukan perjalanan bersama Chin Mei. Seolah-olah pemandangan alam menjadi jauh lebih cantik menarik daripada biasanya. Sinar matahari lebih cerah, kicau burung di pagi hari lebih merdu, bahkan ketika mereka makan bersama, makanan apapun yang dimakannya terasa lebih nikmat. Dia tahu bahwa semua itu terjadi karena cintanya kepada Chin Mei dan berdekatan dengan orang yang dicinta memang merupakan kenikmatan yang tiada taranya. Biarpun sikap Chin Mei biasa saja dan tidak pernah memperlihatkan perasaannya, namun dia dapat merasakan pula bahwa Chin Mei merasa tidak jauh berbeda dengan apa yang dirasakannya, yaitu berbahagia dan gembira sekali. Chin Mei yang menunggang kuda coklat, memasuki kota lebih dulu karena Han Lin mengikuti di belakangnya. Gadis itu langsung saja menuju ke rumah gurunya, sebuah rumah Tiantai Yoksian itu karena setiap hari ada saja orang mencarinya untuk bertobat. Akan tetapi dewa obat ini mempunyai suatu kebiasaan. Kalau yang datang itu menderita penyakit biasa saja, dia tidak mau mengobati dan mengusirnya untuk pergi saja ke tabib lain. Barulah apabila ada orang sakit yang amat parah, yang tidak dapat disembuhkan oleh tabib-tabib biasa, dia mau mengobatinya dan kalau sudah mengobatinya, dia tidak pernah minta bayaran. Mereka yang disembuhkan itu dengan sukarlah lalu mengirim bahan makanan atau pakaian kepada dewa obat ini, dan kalau demikian halnya, dia pun tidak menolak. Akan tetapi, jangan ditanya berapa biayanya karena ada akan marah sekali dan mengusir orang itu. Bagai-nya perjuangan yang berbahaya dan berat, dan kemenangannya atau penyakit yang berat itulah yang menjadi sumber kebahagiaannya. Usianya sudah 70 tahun, namun dia masih nampak sehat dan cekatan kalau memeriksa pasien. Ketika dua orang penunggang kuda itu tiba di depan rumah sioksian, mereka merasa heran melihat pintu rumah itu tertutup. Padahal hari telah cukup siang sehingga tidak mungkin kalau dewa obat itu masih tidur. Selagi mereka termangu, seorang anak-anak berusia 12 tahun menghampiri dan melihat Chin Mei, dia segera berseru girang. Suci ah, engkau ini, kuntek? Di mana suhu dan mengapa rumahnya ditutup? Chin Mei melompat turun dari kudanya diikuti oleh Hon Lin Ai, panjang ceritanya, suci. Mari silakan masuk, kita bicara di dalam saja. Hon Lin melihat bahwa anak itu, biarpun masih kecil namun sudah nampak jerdik. Anak itu membuka daun pintu dengan kunci yang diambilnya dari saku bajunya dan mereka bertiga memasuki rumah itu setelah mengikat kendali kuda pada pohon di depan rumah. Setelah duduk di ruangan dalam tiba-tiba kuntek menjatuhkan di depan Chin Mei sambil menangis. Sekarang barulah dia benar-benar nampak bahwa dia masih kanak-kanak. Huus, kuntuk. Jangan menangis, ceritakan yang jelas apa yang telah terjadi, kata Chin Mei menghibur dan mengangkat anak itu disuruh bangkit dan duduk kembali di kursi. Kuntek menyusut air matanya. Baru lima hari ini terjadinya, suci. Tadinya ada lima orang prajurit utusan Panglima Kuhan dari Lok yang minta agar suhu ikut mereka untuk mengobati keluarga Panglima Kuam. Tentu saja suhu menolak karena suhu tidak pernah pergi mengunjungi pasien. Harus pasien yang datang untuk berobat dan bagi suhu, peraturan ini berlaku untuk semua orang. Bahkan suhu pernah berkata bahwa biar kaisar sendiri kalau membutuhkan pertolongannya, harus datang ke sini. Maka dia menolak keras dan menuntut bahwa apabila pasien keluarga Panglima Kuhan itu benar-benar sakit keras dan membutuhkan pertolongannya, harus dibawa ke sini. Lima orang itu lalu pergi dengan penasaran, lalu bagaimana tanya Chin Mei dengan suara tenang. Kemudian kemarin datang sebuah kereta dan Panglima Kuhan sendiri datang, marah-marah dan memaki-maki suhu lalu memaksa suhu untuk ikut dengannya. Suhu menolak, akan tetapi para pengawal Panglima Kuhan itu lalu menggunakan kekerasan, mereka menyerep suhu ke dalam kereta yang kemudian meninggalkan kota ini dan sampai sekarang belum ada kabarnya. Ah, suci, tolonglah suhu, aku khawatir suhu mendapat celaka di sana, tenanglah, kuntek. Biar aku yang urus suhu dan engkau jaga saja rumah ini, rawat yang bersih agar kalau suhu pulang keadaannya tetap bersih. Baik, suci, tuaku, mari kita menyusul suhu kelok yang kata gadis itu dan Honlin mengangguk. Mereka lalu keluar lagi, menunggang kuda dan keluar dari kotanan yang menuju kelok yang dengan cepat. Panglima itu sungguh bertindak sewenang-wenang terhadap suhumu, siaunggoy. Biar kita hajaran kepadanya. Ah, jangan begitu, tuaku. Pertama, dia adalah seorang Panglima yang tentu mempunyai pasukan yang puluhan ribu orang banyaknya. Kedua, semua perbuatan itu tentu ada sebabnya dan sebelum mengetahui sebabnya dia memaksa suhu, tidak baik kalau kita bertindak, apalagi dengan kekerasan. Biarkan aku yang menangani persoalan ini, tuaku, pada keesokan harinya, barulah mereka memasuki kota Lokyang yang besar karena Lokyang merupakan kota raja kedua setelah tiangan. Tidaklah sukar bagi kedua orang muda itu untuk memberi tahu di mana tempat tinggal Panglima Kuan. Dia adalah seorang di antara banyak Panglima di Lokyang dan rumahnya merupakan gedung besar yang di luarnya dijaga oleh pasukan pengawal. Chin Mei dan Hon Lin merasa lega bahwa Panglima itu tidak tinggal di dalam benteng karena kalau demikian halnya tentu akan lebih sukar bagi mereka untuk menemuinya dan berusaha untuk membebaskan Yoksian yang dipaksa mengobati keluarga Panglima itu. Berhenti. Siapakah kalian dan ada keperluan apakah datang ke sini bentak opsir penjaga yang bertugas jaga di depan gedung megah itu? Biarpun pertanyaan itu diajukan kepada Hon Lin, namun karena Chin Mei yang akan menangani persoalan itu, Hon Lin tidak menjawab melainkan menoleh kepada Chin Mei. Kami datang untuk menghadap Kuan Chiang Kun. Saya bernama Li Chin Mei dan sahabatku ini bernama si Hon Lin. Aku adalah seorang ahli pengobatan dan mendengar bahwa ada keluarga Kuan Chiang Kun yang menderita sakit keras, maka akan saya coba untuk mengobatinya, mendengar ucapan itu, berubah sikap opsir itu. Ah, kalau begitu, akan kami laporkan kepada Chiang Kun. Harap Jui, kalian berdua, menanti sebentar, tak lama kemudian, opsir itu datang lagi dan mempersilahkan dua orang muda itu masuk. Mereka diterima oleh seorang Panglima yang bertubuh tinggi besar bermuka merah. Setelah dipersilahkan duduk, Panglima itu mengamati Chin Mei dan bertanya dengan suara meragu, Apakah Nona yang mengatakan pandai mengobati orang sakit benar, Chiang Kun? Saya mendengar bahwa ada keluarga Chiang Kun yang sedang sakit, maka kalau boleh, saya akan mencoba untuk memeriksa dan mengobatinya. Apakah engkau berani tanggung bahwa engkau akan dapat menyembuhkan puteraku yang menderita sakit itu, Nona Chiang Kun? Bagaimana saya dapat menentukan sebelum memeriksanya baik? Mari kau periksa dia dan beri obat sampai sembuh, nanti akan besar hadiahnya untukmu kalau engkau dapat menyembuhkannya. Dikawal oleh selosin prajurit, Panglima itu lalu mengajak Chin Mei dan Hon Lin masuk ke kamar di bagian belakang gedung yang besar itu. Baru tiba di depan kamar saja sudah tercium bau tidak enak sekali dari dalam kamar. Seperti bau bangkai. Nah, yang sakit adalah puteraku dan dia di dalam kamar ini silakan periksa dia, Nona, kata Panglima itu. Agaknya Panglima itu perhatiannya tercurah kepada puteranya yang sakit sehingga dia tidak lagi menanyakan siapa nama kedua orang tamunya, walaupun tadi sudah dilaporkan oleh Opsir. Dengan menahan kemuakan oleh bau yang busuk itu, Chin Mei menghampiri pembaringan di mana rebah seorang pemuda yang berusia baru 20 tahun, akan tetapi seluruh tubuh pemuda itu timbul bisul kecil-kecil yang mengeluarkan bau busuk. Melihat Chin Mei, pemuda itu hendak bangkit dan menjulurkan kedua lengannya. Aduh, cantik manis. Marilah, manis, tidur bersamaku. Suaranya lemah akan tetapi dia hendak bangkit untuk merangkul Chin Mei. Han Lin cepat menggunakan tongkatnya menotok jalan darah pemuda itu sehingga rebah kembali dengan lemas. Chin Mei lalu memeriksa nadinya. Tak lama kemudian ia menggelengkan kepala dan memberi isarat kepada Han Lin untuk keluar dari kamar. Han Lin menotokkan tongkatnya membebaskan pemuda itu dan mereka keluar dari kamar itu. Di belakang mereka, pemuda yang sakit itu memanggil-manggil Chin Mei. Kesinilah, manis. Jangan tinggalkan aku, sayang gila. Pikir Han Lin sudah sakit demikian hebat, masih saja bersikap mati keranjang. Pantasnya orang macam itu mati saja. Setelah gadis itu keluar dari dalam kamar si sakit, Pang Lima itu lalu mengajaknya ke ruangan tadi dan setelah duduk, dia bertanya, Bagaimana, Nona, bagaimana keadaannya dan dapatkah hengkau menyembuhkan Han Lin melihat bahwa ruangan itu terjaga oleh belasan orang pengawal, dan ketika dia memandang kepada Pang Lima itu, dia melihat wajah yang merah itu diliputi penuh kegelisahan. Chiang Kun, puteramu itu terkena penyakit berat. Mungkin timbul karena dia terlalu banyak bergaul dengan pelacur-pelacur dan darahnya sudah keracunan. Bahkan saya melihat racun sudah menjalar sampai ke otak, hem, cocok dengan ucapan tabib itu kata Kuan Chiang Kun. Dan saya melihat bahwa dia telah mendapat obat penahan dan pengurang rasa nyeri. Kalau tidak mendapat obat itu, tentu dia tidak akan tahan sakitnya dan akan berteriak-teriak, kembali cocok, Nona. Engkau memang pandai dan ku harap engkau akan dapat mengobatinya sampai sembuh. Betul tidak seperti tabib itu yang hanya dapat memberi obat penahan rasa nyeri saja. Chiang Kun, sebelum saya menjawab dan memberi obat, Saya ingin bertanya di mana tabib yang sudah memeriksa dan memberinya obat itu di kamar tahanan. Dia mengaku sebagai dewa obat, akan tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak dapat menyembuhkan anakku. Maka di aku masukkan tahanan dan kalau sampai anakku mati, dia akan ikut mati kata Panglima itu dengan gemas. Harap Chiang Kun suka suruh panggil dia ke sini, karena saya perlu bertukar pikiran dengan dia untuk dapat mengobati putramu. Ah, benarkah engkau dapat menyembuhkan puteraku? Tanya Panglima itu penuh harapan. Mudah-mudahan saja, akan tetapi saya perlu bertukar pikiran dan pendapat dengan tabib itu. Baik Panglima kuan lalu memanggil kepala pengawal dan memerintahkan agak membawa tawanan tabib itu datang ke situ. Tak lama kemudian, pengawal itu datang kembali sambil mengiringkan seorang kakek tinggi kurus. Melihat suhunya, Chin Mei lalu memberi hormat dan berkata, Saya mohon mendapat locian PWE untuk menentukan obat bagi putra kuan Chiang Kun. Tentu saja Tian Teyok Sian mengenal muridnya. Dia tahu bahwa tidak seperti dia yang hanya tahu ilmu pengobatan, muridnya itu memiliki ilmu silat tinggi dan tentu datangnya untuk menolongnya. Dia khawatir sekali akan keselamatan muridnya itu, maka dia berkata, Mau bertanya apa lagi? Penyakit kuan Kong Chu sudah amat berat. Semua karena olahnya sendiri bermain-main dengan para pelacur. Kini penyakit itu sudah menjalar ke otak, kalian harus dapat menyembuhkannya. Kalau tidak, kalian bertiga tidak akan ku perkenankan meninggalkan tempat ini bentak kuan Chiang Kun. Han Lin yang sejak tadi diam lalu berkata, Kami tahu mengapa Chiang Ku menghendaki demikian. Tentu Chiang Kun khawatir kalau kami di luaran akan menceritakan tentang keadaan penyakit kuan Kong Chu, bukan tutup mulutmu, Orang muda kuan Chiang Kun membentak marah. Pendeknya kalian harus dapat menyembuhkannya kini dengan suara tenang penuh. Kesabaran Chin Mei berkata, Chiang Kun, kami hanya manusia biasa dan bukan Tuhan. Yang menentukan mati hidup hanyalah Tian. Saya kira penyakit kutera Chiang Kun itu sudah terlalu parah. Dan andai kata obat kami menyelamatkan nyawanya, tidak mungkin dapat menyelamatkan otaknya. Dia dapat sembuh, akan tetapi akan menjadi, Maaf, gila, apa bentak kuan Chiang Kun sambil berdiri dari tempat duduknya, mukanya pucat dan matanya terbelalak. Oh, saya sudah tahu akan hal itu, akan tetapi tidak berani mengatakan kepada Chiang Kun. Saya kira, keadaan kuan Kong Chu sudah demikian parah. Hidup pun akan menderita hebat, maka satu-satunya yang terbaik baginya adalah kematian yang akan membebaskan dari semua rasa nyeri dan ancaman gila, tidak. Tidak, kalian harus menyembuhkannya sama sekali atau kalau tidak, kalian akan kutahan dan kalau dia mati, kalian akan ikut mati. Mendadak Hon Lin melomcat dan biarpun Panglima itu menyambutnya dengan pukulan, tetap saja dia sudah dapat menotok Panglima itu sehingga Panglima itu menjadi lumpuh. Kuan Chiang Kun, engkau keterlaluan, disik Hon Lin sementara itu, belasan orang pengawal yang melihat ini sudah menyerbu dengan golok dan tombak di tangan. Akan tetapi ketika mereka menyerang ke arah Chin Mei dan Yoxian, mereka melihat bayangan putih berkelebat dan berturut-turut mereka roboh tertotok, suara golok dan tombak yang terlempar berkerontangan. Melihat lima orang roboh oleh wanita berpakaian putuh itu, para pengawal lain tertegun dan jerih. Sementara itu Hon Lin menekan leher kuan Chiang Kun. Chiang Kun, perintahkan pengawalmu untuk mundur, kalau tidak terpaksa aku akan membunuhmu sekarang juga, karena tidak berdaya dan nyawanya di tangan orang, kuan Chiang Kun lalu berteriak, kalian semua mundur dan para pengawal itu pun tidak ada yang berani bergerak. Biarkan kami pergi dari sini dengan aman, Chiang Kun, buka jalan dan biarkan mereka pergi bentak pula kuan Chiang Kun. Chiang Kun menghampiri meja dan menuliskan sebuah resep dengan cepat, lalu berkata kepada panglima itu, Chiang Kun, resep ini adalah obat untuk membuat puteramu merasa tenang dan tidak menderita nyeri, akan tetapi sama sekali bukan untuk menyembuhkan. Hanya kalau Tian menghendaki, puteramu dapat sembuh. Mudah-mudahan saja, mereka bertiga lalu melangkah keluar, dan Hon Lin masih tetap memegangi lengan panglima itu yang dibawanya keluar sehingga tidak ada seorang pengawal berani mengganggu mereka. Xiao Moi, kau pergi dulu bersama suhumu, tunggu di luar kota, bisik Hon Lin kepada Chin Mei. Gadis itu mengangguk, sebenarnya ia tidak menyuka jalan kekerasan yang diambil Hon Lin akan, tetapi ia maklum bahwa itulah satu-satunya jalan untuk dapat lolos dengan selamat. Ia lalu membawa suhumunya keluar dari situ dengan cepat, pulang dan menunggang kedua ekor kuda keluar dari kota dan menanti Hon Lin. Setelah menanti sampai beberapa lama, barulah Hon Lin melepaskan panglima itu. Jangan mengejar kami, Chiang Kun. Kami sudah bersikap baik kepadamu, bahkan meninggalkan obat untuk puteramu. Ingat, kalau engkau mengirim pasukan mengejar, dengan mudah saja aku akan datang untuk mencabut nyawamu. Setelah berkata demikian, dia pun pergi dengan cepat. Sekali berkelebat dia pun lenyap dari situ. Karena sibuk dengan puteranya panglima itu pun tidak melakukan pengejaran, melainkan menyuruh orang membeli obat dengan resep yang ditinggalkan oleh Chin Mei. Chin Mei mengajak Tiantai Yoksian dan Kuntek untuk mengungsi ke sebuah dusun yang menjadi kampung halaman Tiantai Yoksian, sebuah dusun nelayan di tepi Wongho, di mana Tiantai Yoksian masih mempunyai sebuah rumah dan selanjutnya dia hidup di situ, dilayani oleh Kuntek dan kehidupannya ditunjang oleh keluarga nelayan di dusun itu karena mereka pun membutuhkan pertolongan Yoksian untuk mengobati mereka yang menderita sakit. Pemuda yang bercaping lebar itu tidak menarik perhatian orang, walaupun pedang yang berada di punggungnya menunjukkan bahwa dia seorang yang biasa menggunakan ilmu silat untuk menjaga diri. Dia seorang laki-laki muda berusia 22 tahun, wajahnya tampan dan periang, akan tetapi pada saat itu sinar matanya muram. Ketika memasuki rumah makan di kota Sochiu itu, dia melihat bahwa di situ sudah ada seorang pemuda lain yang nampak gagah berpakaian serba putih dan wajahnya tampan. Juga pemuda ini mempunyai sebatang pedang di punggungnya dan usianya sekitar 25 tahun. Mereka berdua hanya saling lirik saja akan tetapi tidak saling menegur karena memang tidak saling mengenal. Pemuda yang bercaping lebar itu adalah Soe Kian Bu. Seperti telah kita ceritakan di bagian depan, Soe Kian Bu dengan hati panas penuh cemburu telah meninggalkan istrinya. Putera Soe Wee San dan Yang Kui Lan ini pergi dengan hati remuk. Karena dia menduga bahwa istrinya tentu dahulu menjadi kekasih Soe Heng istrinya yang bernama Gusan Ki itu. Dia merasa telah dicurangi dan ditipu oleh istrinya. Semenjak pergi meninggalkan istrinya, dia merasa berduka dan kesepian sekali. Dia kehilangan istrinya, kehilangan kemesraan dan keramahan istrinya. Harus diakuinya bahwa istrinya bersikap ramah dan mesra, akan tetapi bayangan bahwa istrinya telah bergaul dengan pria lain sebelum menikah dengannya, selalu menggerogoti dan meracuni hatinya dengan rasa cemburu. Cemburu timbul apabila kita menganggap orang yang kita cinta sebagai milik kita. Seperti kalau kita memiliki suatu benda yang indah dan kita sayang, maka kita selalu cemburu dan tidak ingin orang lain memilikinya, menjaganya agar benda itu selalu menjadi milik kita. Benarkah bahwa tanpa cemburu bukalah cinta namanya? Ataukah sebaliknya, kalau ada cemburu maka bukanlah cinta sejati? Yang jelas, cemburu adalah sakitnya hati yang merasa miliknya diambil orang. Cinta yang sifatnya memiliki dan dimiliki, tentu mengandung cemburu. Padahal, cinta berarti kepercayaan mutlak kepada yang dicinta. Kalau dua orang sudah saling mencinta, tentu ada kepercayaan yang tulus. Karena cinta tidak mungkin bertepuk tangan sebelah. Kalau ada keraguan, ketidakpercayaan, maka percuma saja orang mengaku cinta. Dan cemburu merupakan racun yang amat berbahaya bagi kehidupan suami istri. Kian Bu sedang diamuk cemburu. Dan orang yang cemburu selalu membayangkan yang bukan-bukan, segala kemungkinan yang tidak-tidak, yang dianggapnya mungkin dilakukan oleh orang yang dicinta dicemburuinya. Kian Bu mencinta Jik yang BWE, akan tetapi dia ingin memiliki istrinya secara mutlak, baik sekarang maupun masa lalu dan masa mendatang. Dia mencinta bayangan, yaitu bayangan wanita yang sempurna, tidak ternoda, dan bayangan itu diharapkan akan dapat terwujud dalam bentuk tubuh istrinya. Kian Bu sadar dari lamunannya ketika pelayan menghampirinya dan bertanya apa yang dipesannya. Dia memesan arak dan masakan mie. Pada saat itu, terdengar suara keras orang mengebrak meja dan seorang yang baru saja memasuki rumah makan itu mengebrak meja dan mengeluarkan teriakan nyaring. Cepat pelayan. Cepat sediakan arak. Aku sudah khas sekali bergegas pelayan mendatangi meja itu dan membawa seguchi arak. Orang itu lalu membuka tutup guci, menuangkan arak dari guci begitu saja ke mulutnya, tidak mau menggunakan cawan lagi. So Kian Bu memperhatikan. Orang itu berusia 51 tahun, tubuhnya jangkung kurus, jangkung sekali lebih tinggi si kepala dibandingkan orang lain dan pinggangnya di lilit rantai baja yang nampaknya berat. Tentu seorang yang kuat, pikirnya dan melihat kelihatan dia minum arak dapat diduga bahwa dia tentulah seorang Kang Ou yang terkenal pula. Kian Bu baru saja makan minyak ketika dia melihat pemuda berpakaian putih itu menggerakkan tangannya dan sebatang sumpit meluncur seperti anak panah cepatnya, tepat mengenal guci yang sedang dituangkan isinya ke mulut kakek jangkung itu. Piar guci itu pecah dan isinya berhamburan membasai pakaian si jangkung. Tentu saja si jangkung ini marah bukan main. Dia bangkit berdiri dan matanya memandang ke kana dari mana sumpit tadi menyambar gucinya. Dia bukan lain adalah Tian Kui, orang tertua dari Tian Te Xiang Kui dan ketika dia melihat pemuda baju putih, dia marah sekali. Dia segera mengenalkan Kok Hon, pemuda dari Pekeng Bu Kuan yang sudah pernah bertanding dengannya bukan nyaris pemuda itu tewas oleh dia dan adiknya kalau saja tidak muncul Mulani melarang dia membunuhnya. Kini Mulani tidak ada, dan tidak ada orang yang akan melarangnya, maka tentu saja kemarahannya memuncak. Bocah sombong, berani engkau mengganggu mulut hari mau. Tempo hari engkau lolos dari tanganku, sekarang agaknya engkau memang sudah bosan hidup. Tian Kui, manusia iblis, justeru aku yang akan membunuhmu sekali ini kata Kok Hon, pemuda yang tidak mau merasa kalah oleh siapapun juga itu. Pada saat itu, pemilik rumah makan tergopoh menghampiri pemuda baju putih itu. Dia agaknya sudah tahu siapa Tian Kui, seorang datuk yang sakti dan tidak berani dia minta kepada Tian Kui agar tidak berkelahi di tempat itu. Akan tetapi Kok Hon adalah seorang pemuda tampan dan pakaiannya bersih, gerak-geriknya sopan, maka kepada pemuda inilah dia bermohon. Tai Hiap, kami mohon agar Tai Hiap tidak berkelahi di tempat kami dan merusakkan perabot rumah makan kami, juga memikini takut para tamu kami. Sementara itu para tamu memang sudah ketakutan dan siap meninggalkan meja masing-masing agar jangan terlibat perkelahian itu. Tian Kui, aku menantangmu untuk bertanding di luar rumah makan kalau engkau memang berani kata Kok Hon yang lalu melompat keluar dari dalam rumah makan itu. Pemuda tolol, engkau sudah bosan hidup kata Tian Kui dan dengan marah sekali dia lalu menyusul keluar. Melihat ini, So Kian Bu yang tadi terkejut mendengar julukan Tian Kui, diam-diam ikut pula keluar. Tentu saja dia pernah mendengar julukan Tian Te Xiang Kui dan dia khawatir sekali akan nasib pemuda tampan itu. Dia pernah mendengar bahwa sepasang iblis itu memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Biarpun dia belum tahu urusannya, tidak tahu mengapa kedua orang ini bermusuhan, akan tetapi karena dia tahu bahwa Tian Kui adalah seorang datuk sesat yang jahat, tentu saja pemuda itu berada di pihak benar yang patut untuk dibantunya kalau terancam bahaya. Selain Tian Bu, banyak juga yang keluar untuk menonton perkelahian walaupun mereka itu tidak takut dan menonton sambil bernyanyi. Kok Han sudah berhadapan dengan Tian Kui? Bocah ingusan, engkau sudah gila barangkali. Sudah beberapa kali engkau masih hendak mengantarkan mawa? Sekali ini jangan harap engkau akan dapat meloloskan diri dari tanganku Tian Kui, tidak perlu banyak cakap lagi. Sekali ini engkau lah yang akan mampus di tanganku untuk menebus semua kejahatanku. Kata pemuda itu dengan lagak gagah dan dia sudah mencabut pedangnya. Gerakannya ketika melompat keluar rumah makan dan ketika mencabut pedang memang meyakinkan, sehingga Tian Bu merasa agak lega karena agaknya pemuda ini memang seorang pendekar perkasa. Tian Kui melolos rantai baja dari pinggangnya. Rantai baja itu kurang lebih 2 meter panjangnya dan ketika dia gerakan, terdengar suara berciutan, tanda bahwa senjata itu berat dan tenaga yang menggerakannya besar. Namun dengan lincahnya Kok Han meloncat ke belakang dan membalas dengan serangan yang dilakukan sambil meloncat seperti burung menyambar. Pedangnya menusuk ketika tubuhnya menukik. Tian Bu kagum. Pemuda ini memang boleh juga, akan tetapi dia meragukan apakah pemuda itu tangguh untuk menandingi Tian Kui yang senjatanya lebih panjang dan gerakannya demikian kuat. Segera setelah pertandingan berlanjut, tahulah Tian Bu bahwa seperti dikhawatirkan, pemuda itu bukan tandingan Tian Kui. Dia jauh kalah kuat tenaganya, dan hanya karena memiliki kegesitan seperti seekor burung saja yang membuat pemuda itu masih dapat bertahan setelah mereka bertanding selama 20 jurus lamanya. Namun pemuda itu sudah terdesak hebat dan tinggal menanti saat robohnya saja. Tian Bu sudah bersiap-siap untuk membantu pemuda itu ketika tiba-tiba Kok Han melompat jauh ke belakang dan tangan kirinya bergerak melempar benda ke dekat Tian Kui. Terdengar ledakan keras dan asap tebal mengepul. Tian Kui mengeluarkan gerangan parau dan dia pun terhuyung lalu roboh. Setelah asap menghilang, Tian Bu melihat Tian Kui sudah roboh terlentang, dan Kok Han menghampirinya dengan pedang di tangan, agaknya siap untuk membunuhnya. Sebetulnya, melihat ini, Tian Bu merasa tidak senang. Kemenangan pemuda itu adalah kemenangan curang, apalagi kini pemuda itu hendak membunuh musuhnya yang sudah pingsan, perbuatan yang sama sekali tidak dapat dibilang gagah. Akan tetapi pada saat itu, seorang yang pendek urus, mengeluarkan teriakan melengking dan sudah menerjang kepada Kok Han dengan sepasang goloknya. Dia adalah Tian Kui yang hampir saja terlambat menolong kakaknya. Bocah sombong dan curang, rasakan tajamnya goloku Tian Kui menyerang dengan dasyat sehingga repot Kok Han harus memutar pedangnya untuk menangkis. Kini dia tidak sempat lagi untuk menyerang dengan bahan peledak karena T.E. Kui sudah mengetahui akan kelihayan senjata rahasia itu, maka A tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk menjauhkan diri. Sepasang goloknya berubah menjadi dua gulungan sinar yang menyilaukan matu dan mengurung Kok Han sehingga pemuda ini terdesak hebat. Melihat keadaan itu, Tian Bu tidak dapat tinggal diam saja. Tidak bisa dia melihat pemuda baju putih itu terbunuh oleh T.E. Kui yang demikian tangguh. Dia melompat cepat sambil mencabut pedangnya dan menyerang T.E. Kui dari samping. Mendengar suara pedang berdesing menyerangnya, T.E. Kui terkejut dan ketika dia menangkis dengan golok kirinya, dia merasa betapa tangan kirinya tergetar hebat, tanda bahwa penyerangnya memiliki tenaga Sinkeng yang tangguh. Hal ini membuat dia menjadi jerih karena harus menghadapi pengeroyokan dua orang, maka dia mengeluarkan gerengan dasyat dan sepasang goloknya menyerang sedemikian hebatnya sehingga Kok Han dan Tian Bu tertaksa melangkah mundur untuk menghindarkan diri dari sambaran sinar golok. Kesempatan ini dipergunakan oleh T.E. Kui untuk meloncat ke dekat rekannya dan dia memondong tubuh Tian Kui yang masih pingsan itu, lalu meloncat jauh untuk melarikan diri. Kok Han memandang kepada Tian Bu. Dasar dia seorang yang congkak, apalagi setelah dia berhasil merobohkan Tian Kui, maka dia tidak merasa akan kelemahan diri sendiri, tidak maun mengerti bahwa sebenarnya dia tadi terancam bahaya di tangan T.E. Kui. Dengan muka cemberut dia bukan berterima kasih kepada Tian Bu, malah menegur, siapa minta engkau membantuku tentu saja Tian Bu mendongkol bukan main. Kalau dia tidak menyabarkan hatinya, tentu sudah diserangnya pemuda baju putih itu. Melihat sikap congkak itu, dia memutar tubuh hendak meninggalkan begitu saja. Pada saat itu terdengar seruan wanita, ah, engkau kiranya pemilik bahan peledak yang mengandung racun pembius itu, Kok Han-Kok Han menoleh dan melihat munculnya Mulani, dia terkejut bukan main. Apa, apa maksudmu, Mulani tanyanya dan nampak olehnya betapa cantiknya gadis mongol itu. Jadi, dahulu yang meledakan racun pembius sehingga aku dan si Han Lin menjadi pingsan adalah engkau. Mengakulah, karena peledaknya sama benar dengan yang kau lepaskan untuk merobohkan Tian Kui tadi, Kok Han menggigit bibirnya. Dia tidak dapat mengelak lagi. Benar, Mulani. Panas hatiku melihat engkau dengan Han Lin, karena aku cinta padamu, jadi engkau, engkau yang melakukan terhadap diriku, Kok Han adalah seorang yang biasanya melakukan kedagahan, menganggap diri sebagai pendekar, hanya cinta dan cemburu telah meracuninya. Kini dia merasa bahwa dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Mulani. Terus terang saja, Mulani, aku tidak ingin engkau menjadi istiris ya Han Lin. Tiba-tiba Mulani tersenyum manis dan mendekati Kok Han. Kalau begitu, engkau lah suamiku yang sesungguhnya. Apakah engkau cinta benar kepadaku? Kok Han bukan main girangnya hati Kok Han. Kalau tidak mencinta padamu, untuk apa aku melakukan semua itu, Mulani? Aku cinta padamu, aku tergila-gila pada. Tiba-tiba saja ucapan Kok Han itu terhenti, matanya terbelalak, mulutnya terbuka lebar dan saat itu Mulani sudah melompat ke belakang. Mulani, kau, kau pada saat itu, terdengar bentakan melengking, perempuan iblis, engkau bunuh kakakku dan sebuah benda meledak dekat Mulani yang tidak sempat menghindar sehingga ia terbatuk-batuk dan terhuyung-huyung dan pada saat itu, Bilan sudah menyerangnya dengan sebatang pedang. Ia tidak mampu menghindar lagi dan lambungnya tertembus pedang sehingga ia roboh mandi darah, tak jauh dari tubuh Kok Han yang dadanya tertembus pedang yang ditusukan Mulani. Setelah asap membuyar, Bilan berlutut dekat tubuh kakaknya. Hanko, Hanko, engkau tidak apa-apa Lan Moi, ah, kenapa engkau lakukan itu? Mulani, tidak. Berdosa, aku yang bersalah, aku telah memperkosanya selagi ia pingsan, aku, ahaha, ia terkulai dan tewas. Sementara itu, mendengar betapa tadi wanita itu menyebut nama si Han Lin, kakak misalnya, Kian Bu juga sudah melompat dekat dan berlutut di dekat tubuh Mulani yang sekarat. Nona, aku adalah anggauta keluarga dari si Han Lin. Ada urusan apa dengan dia dan di mana dia sekarang Mulani membuka matanya? Katakan kepada Han Lin, aku, aku minta maaf, dia tidak bersalah, dia bukan pelakunya, pelakunya adalah Ken Kok Han, ahaha, dia, dia boleh bebas sekarang, katakan aku, aku cinta padanya, dan Mulani juga terkulai, tewas. Kian Bu dan Bilan saling pandang, tidak saling mengenal, akan tetapi Bilan dapat mendengar percakapan antara Kian Bu dan Mulani. Aku, menyesal sekali telah membunuh Mulani, melihat kakakku dibunuhnya, mendadak datang serombongan orang yang berpakaian seperti orang asing, jumlah mereka 20 orang lebih. Kian Bu sudah melompat bangun dan siap siaga menjaga segala kemungkinan, demikian pula Bilan. Akan tetapi orang-orang itu tidak mengganggu mereka, hanya mengangkat jenazah Mulani dan pergi dengan cepat dari tempat itu dan terdengar suara mereka menangis. Biarpun menjadi saksi utama dari serangkaian peristiwa tadi, Kian Bu dapat menduga bahwa Bilan bukanlah orang jahat. Kalau gadis ini tadi membunuh suanita, adalah karena ia melihat kakaknya terbunuh dan dia tidak dapat menyalahkannya. Dia merasa kasihan juga melihat gadis itu menangis tanpa suara. Nona, mari ku bantu engkau mengurus jenazah kakakmu ini, katanya dan ketika dia mengangkat jenazah itu, si gadis tidak mencegah dan memandang kepadanya berterima kasih. Darah ini tadi juga mendengar pengakuan pemuda ini sebagai saudara Misan Han Lin. Mereka berdua lalu pergi ke luar kota membawa jenazah itu. Bilan menangis di depan makam yang baru itu. Makam yang sederhana sekali, dilereng sebuah bukit di luar kota Sochiyu. Kian Bu juga berada di situ, dan orang muda itu membiarkan saja Bilan menangisi kematian kakaknya. Setelah tangis Bilan meredah, gadis itu memboleh dan agaknya baru teringat bahwa di situ ada orang lain. Maafkan aku. Betapa hatiku tidak akan sedih melihat kakak dibunuh orang dan bagaimana aku kelak harus memberitahukan ayah ibu wajar saja kalau engkau bersedih, Nona. Aku pun ikut bersedih menyaksikan itu semua. Akan tetapi apa artinya semua ini? Bukan aku ingin mengetahui urusan orang lain, akan tetapi karena di sini agaknya tersangkut saudaraku Hong Lin, aku jadi ingin sekali mengetahuinya, aku sendiri juga tidak tahu. Tadi melihat betapa kakakku dibunuh secara curang oleh wanita itu, tentu aku tidak dapat menerimanya dan aku menggunakan obat peledak untuk membunuhnya. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi, hanya mendengar pengakuan kakakku tadi, ahaha, sungguh sukar untuk dipercaya bahwa dia telah memperkosa wanita itu. Sekarang, tidak ada lagi yang dapat ditanya karena keduanya telah meninggal dunia, ahaha, aku menyesal sekali, ku rasa kita masih dapat menanyakan kepada seseorang, Maksudmu, Lin Koko Eh, Nona, apakah engkau juga mengenal Siahan Lin mengenal? Dia adalah seorang sahabat baikku kata Beilan penuh semangat dan mukanya berubah kemerahan. Tadi aku mendengar bahwa engkau adalah saudara, maksudku, bukan aku, melainkan ibuku yang masih enci dari ibu kakak Siahan Lin, ah, begitukah? Kalau begitu aku harus memperkenalkan diri padamu. Aku bernama Ken Bilan dan yang meninggal ini kakakku bernama Ken Kok Han. Kami adalah anak-anak dari ketua Pekeng Bu Kuan, Nona Bilan, aku bernama So Kian Bu. Tahukah engkau di mana adanya kakak Siahan Lin sekarang aku tidak tahu, sudah beberapa pekan kami berpisah dan aku sedang hendak pulang ketika lewat di sini dan melihat peristiwa tadi. Aku sekarang harus cepat pulang untuk mengabarkan kepada ayah ibuku, ia memandang kepada gundukan tanah dan kembali matanya menjadi basah. Ketika aku bertemu dengan Lin Koko, dia sedang hendak menuju ke So Chiyu. Karena itu ketika aku tidak menemukan jejak kakakku di utara, aku pun menuju ke So Chiyu dengan harapan dapat bertemu dengan Lin Koko, tidak tahunya aku malah bertemu dengan kakakku. Pada waktu aku bertemu dengannya, dia melakukan perjalanan bersama Kuan Im Sian Li Li Chin Mei, Kian Bu melihat betapa ketika menyebutkan nama Kuan Im Sian Li, wajah gadis itu menjadi muram dan pandang matanya membayangkan kekeruhan, tanda bahwa ia tidak senang dengan wanita itu. Cemburu. Apalagi kalau bukan cemburu, dia pun sudah dapat mendengar nama Kuan Im Sian Li yang kabarnya selain tinggi ilmu silatnya dan pandai mengobati orang, juga cantik jelita dan masih belum menikah. Ah, kalau begitu aku akan pergi ke So Chiyu. Barangkali saja aku akan dapat bertemu dengan dia di sana, kata Kian Bu. Baiklah, Saudara So Kian Bu, selamat berpisah, aku hendak pulang melapor kepada orang tuaku. Tolong sampaikan salamku kepada Lin Koko kalau engkau bertemu dengan dia, dan sekali lagi aku mintakan maaf kalau mendiang kakakku bersalah kepadanya, mereka berpisah dan So Kian Bu cepat-cepat pergi memasuki kota So Chiyu lagi. Akan tetapi kalau saja dia datang lima hari yang lalu, tentu dia dapat bertemu dengan Hon Lin. Dia sudah terlambat dan setelah selama beberapa hari menanti dan mencari-cari tanpa hasil, dia pun meninggalkan kota itu. Maka dia lalu mengambil keputusan untuk pergi ke Hon, ke rumah orang tuanya yang membawa toko kain di kota itu. Urusan dengan istrinya itu sebaiknya dia mintakan pendapat atau nasihat ayah ibunya agar hatinya tidak menderita seperti sekarang N. Semenjak meninggalkan istrinya, hidupnya terasa hampa tidak ada artinya. Setiap saat yang dirasakan hanyalah kesepian, duka dan penyesalan. Akan tetapi bagaimana mungkia dia dapat pulang kepada istrinya? Bayangan Gusanki selalu nampak di depan matanya. Tidak, dia tidak akan kembali kepada istrinya. Biar dia menderita kalau perlu sampai mati. Dia tidak akan kembali kepada istrinya, seperti seorang pengemis, mengemis cinta. Betapapun dia mencinta istrinya, kalau istrinya mencinta orang lain, untuk apa dia merendahkan diri? Pikiran ini, biarpun terasa menyedihkan, namun memberinya semangat untuk membusungkan dada, mendatangkan harga diri dan keangkuhan, dan mungkin menjadi penunjang hidupnya agar dia tidak putus asa. Pemuda itu memang ganteng dan menarik perhatian orang ketika dia memasuki rumah makan itu. Akan tetapi pemuda yang tinggi tegap dan berpembawaan gagah itu tidak mempergulikan pandangan orang, dia melangkah dengan tegap dan mencari meja yang masih kosong. Akan tetapi semua meja sudah penuh, bahkan setiap meja sudah penuh, bahkan setiap meja sudah dikelilingi tiga atau empat orang. Kecuali sebuah meja di sudut yang hanya dihadapi seorang wanita saja. Wanita cantik berpakaian serbah hijau.